Yo so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin, dan di video kali ini seperti biasa aku bakalan nge-rekomendasiin handphone lagi. Dan handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang, yaitu tentang handphone gaming terbaik di awal tahun 2023 ini, tetapi dikhususkan di range harga 1 jutaan. So jadi langsung saja, ini dia 6 handphone gaming 1 jutaan terbaik di awal tahun 2023. Xiaomi Redmi A1 hadir dengan layar IPS LCD 6,52 inci, rasio 20 banding 9, dan resolusi HD+, 720 x 1600 piksel. Layarnya disertai dengan poni dot drop untuk menampung kamera depan ponsel. Adapun punggung ponsel dilapisi dengan penampang berstekstur kulit sehingga mengurangi efek licin. Modul kamera berbentuk persegi juga turut menghias punggung Redmi A1. Modul tersebut menampung kamera ganda yang diposisikan secara vertikal bersamaan dengan lampu flash LED. Aspek hardware-nya ditengahi oleh chipset Mediatek Helio A22 yang menawarkan CPU quad-core berkecepatan hingga 2,0 GHz dan GPU IMZ PowerVR. Chipset ini dipadukan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 2x32GB dan 3x32GB. Untuk dayanya, Redmi A1 dimekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung fast charging 10W. Realme C33 hadir dengan spesifikasi yang mencakup layar seluas 6,5 inci dengan tingkat keserahan 400 nits dan touch sampling rate 120Hz. Smartphone ini dilengkapi dengan 2 buah kamera punggung, mencakup kamera utama 50MP dan kamera black and white 2MP. Di bagian depan, Realme C33 turut disertai kamera selfie 5MP yang ditanamkan dalam poni berbentuk tetesan air. Sektor dapur pacu Realme C33 mengandalkan chipset Unisoc T612. Ada 2 opsi RAM dan penyimpanan yang bisa dipilih masing-masing 3x32GB dan 4x64GB. Kapasitas penyimpanan pada smartphone ini dapat diperluas hingga 1TB menggunakan slot kartu microSD yang tersedia. Infinix Hot 20i dirilis dengan layar IPS 6,6 inci. Yang menawarkan resolusi HD+, dan kecerahan 500 nits. Punggung ponsel ini mengemas sejumlah komponen lainnya, termasuk modul kamera berbentuk persegi panjang, pemindai sidik jari, hingga penanaman merk Infinix di sudut bawah ponsel. 3 kamera belakang Infinix Hot 20i disusun secara vertikal pada modul kamera tadi. Dua lensanya tampak besar, mengapit satu lensa lainnya berukuran kecil. Konfigurasi kameranya sendiri terdiri dari kamera utama 13MP dan dua kamera resolusi QVGA. Beralih ke aspek dapur pacu, Infinix Hot 20i ditunagai oleh chipset Octa-Core Helio G25, bikinan Mediatek. Chipset menawarkan clockspeed hingga 2,0GHz. Pada Infinix Hot 20i, Helio G25 dipasangkan dengan RAM 4GB dan dua opsi penyimpanan, yaitu 64GB dan 128GB. Samsung Galaxy A04 sendiri dibekali layar PLS berukuran 6,5 inci. Dengan resolusi layar 8D+. Layar tersebut didesain memiliki poni menyerupai bentuk V khas Samsung. Poni tersebut digunakan sebagai wadah dari kamera selfie 5MP. Di bagian punggung perangkat dibekali dua kamera belakang, yaitu kamera utama 50MP f1.8 dan kamera depth sensor 2MP f2.2. Beralih ke sektor hardware, Samsung Galaxy A04 diotaki chipset Mediatek Helio P35, yang dipadankan dengan RAM 3 atau 4GB dan memori internal 32 atau 64GB. Samsung Galaxy A04 ini ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 15W. Tekno POVA Neo 2 hadir dengan dapur pacu yang ditopang chipset Mediatek Helio G85. Chipset ini dipadukan dengan dua opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 4x64GB dan 6x128GB. Penyimpanan internalnya dapat diperluas menggunakan kartu microSD yang mampu menampung kapasitas hingga 1TB. Guna menunjang daya tahannya, Tekno POVA Neo 2 dibekali baterai jumbo 7000 mAh. Charger baterai yang disertakan memiliki output 18W. Pada aspek desain, Tekno POVA Neo 2 dilengkapi layar IPS LCD 6,82 inci dan resolusi anti-plus 720 x 1640 pixel. Layarnya dihias dengan punch hole di area tengah atas guna menunjang penempatan kamera depan perangkat. Layar ponsel ini juga dibekali dukungan refresh rate 90Hz, agar navigasi ponsel terasa lebih mulus. Poco C40 dibekali baterai 6000 mAh. Dengan baterai berukuran jumbo, Poco C40 diklaim dapat bertahan dalam posisi stand-by selama 357 jam. Poco C40 turut didukung dengan fitur pengisian daya cepat 18W. Hanya saja, adapter charger yang disertakan dalam kotak pembelian hanya sebesar 10W. Soal spesifikasi, Poco C40 memiliki layar seluas 6,71 inci dengan resolusi HD+, 1650 x 720 pixel dan dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass. Di bagian atas layar, Poco membekali ponsel ini dengan sejumlah kamera selfie 5MP f2.2. Sektor fotografi pada Poco C40 juga dapat dijumpai pada sisi punggung perangkat, yang mencakup kamera utama 13MP f2.2 dan kamera depth sensor 2MP f2.4. Nah, itulah dia 6 handphone gaming 1 jutaan terbaik di awal tahun 2023 ini. Gimana tertarik untuk membelinya? Soal seperti biasa, link pembelian akan aku seletakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton, gue Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.